bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat salawat serta salam mari kita aturkan kepada hariban baginda nabi besar muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimurahkan nezekinya diampuni segala dosa-dosanya diberikan umur yang barokah dimudahkan dalam segala kesulitannya mendapatkan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala macam arah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat amin amin ya robbal alamin para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah pernah gak sih kamu lihat kucing ada di depan rumahmu sambil duduk tiduran dan meong-meong terus pasti pernah dong apalagi kalau kamu tinggal di perumahan atau kampung pasti hewan belianan satu ini senang melakukannya kamu terganggu enggak sih dengan keberadaan kucing-kucing liar di sekitar rumah apalagi kalau kita sedang membawa makanan atau lagi masak wih dijamin deh bakal ramai rumah kita kalau satu sih masih gampang aturnya kalau sudah ngajak teman-temannya wah bisa-bisa konser deh di rumah kalau senang dengan kucing pasti kita bahagia membagikan sebagian makanan kepada hewan tersebut namun bagi yang gak suka dengan kucing bisa jadi bukannya makanan yang didapatkan tetapi tendangan kaki atau lemparan sandal kucing adalah hewan peliharaan yang paling disayangi oleh manusia akan tetapi tahukah mengapa sering atau kadang ada kucing yang selalu mendatangi rumah kita beberapa dari mereka sering mendekati dan masuk rumah kita dan tentunya secara tidak langsung mereka akan mengeong dengan tujuan meminta makanan sebenarnya kucing yang datang itu tidak sekedar meminta makanan saja tapi dibalik itu ternyata tersimpan beberapa maksud dan arti yang lainnya dan saat mengetahui maksud tersebut dipastikan kita akan merasa merugi jika tak memberi makan pada kucing tersebut berikut ini adalah ada beberapa kemungkinan yang menjadi alasan kucing tersebut untuk mendatangi rumah kita maka dari itu simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah yang pertama menginginkan makan dan minum kucing liar yang datang ke rumah kalian bisa jadi karena mereka menginginkan makan dan minum hal ini bisa dilakukan seekor kucing liar jika sudah mendesak ataupun terdesak karena begitu lapar ataupun haus untuk hal ini sebaiknya kamu memberi makan dan minum jika merasa keberatan maka setidaknya jangan sakiti mereka yang kedua kucing merasa aman dan nyaman kucing datang ke rumah menurut islam menandakan bahwa kucing tersebut merasa aman dan nyaman selain itu kucing juga bisa mengerti perasaan manusia yang menyayangi mereka maka jika kucing datang ke rumah merupakan pertanda merasa aman dan nyaman terhadap penghuni rumah menurut Rasulullah SAW kucing adalah hewan yang suka berada berkeliling di sekitar rumah kita kucing itu mencari kehangatan dan tempat berlindung ada banyak alasan yang besar adalah bahwa kucing secara alami tertarik pada kehangatan dan tempat berlindung kucing juga sangat menyukai tempat-tempat tinggi dan senang jika kalian memiliki pohon tinggi yang bagus di halaman belakang mereka pernahkah kalian mempertimbangkan bahwa kucing mungkin berbondong-bondong ke halaman belakang atau ruang bawah tanah yang kalian miliki untuk menunda karena mereka merasa aman di sana kucing lebih menyukai suasana yang sejuk dan damai jadi jika kompleks atau rumah kalian biasanya tenang dan ramah kucing kalian mungkin dapat melihat kucing di sekitarnya kucing banyak tidur di siang hari dan kita manusia bekerja di siang hari jadi mudah bagi mereka untuk menemukan lokasi yang baik di rumah kita saat kita pergi seiring waktu kucing akan menganggap tempat keren ini sebagai rumah kedua mereka dan mereka akan lebih cenderung berkunjung yang ketiga kucing selalu mencari kasih sayang dan perhatian karena pemiliknya belum memberikan perawatan dan perhatian seekor kucing mungkin datang ke rumah kamu untuk mencari kasih sayang dan perhatian beberapa kucing telah diperlukan tidak baik oleh pemiliknya dan mereka selalu mencari seseorang yang baik untuk membantu mereka dimana saja dalam lingkungan itu atau beberapa jauhnya dari rumah mereka seekor kucing liar yang diperlukan tidak baik segera mencari bantuan setiap hewan membutuhkan perawatan dan perhatian maka kucing akan berusaha keras untuk mendapatkannya yang keempat kucing tertarik ke rumah kamu karena penasaran kucing suka menjelajahi lingkungannya selain makan dan beristirahat jika kucing menemukan sesuatu yang menarik di lingkungannya seperti mainan ia mungkin datang ke rumah Anda aroma dan suara yang datang dari sisi lain pintu juga dapat menarik minat kucing setiap kali kucing menemukan sesuatu yang membuatnya penasaran di rumah kalian yakinlah bahwa kucing itu akan terus mengunjungi rumah kamu yang kelima tertarik dengan anak-anak di rumahmu saat mencoba mencari tahu mengapa kucing tertarik ke rumah kamu jangan mengabaikan kemungkinan bahwa salah satu anak-anak di rumahmu memberi mereka makan saat kamu pergi atau bahwa salah satu anak-anak di rumahmu selalu bermain dengan mereka dan menjauhkannya dari kamu kucing senang bermain dengan anak-anak dan jika kamu memiliki anak dan bertanya-tanya mengapa kucing selalu ada di rumahmu bertanya kepada anak-anak kamu mungkin mereka dapat memberikan jawaban bagaimana sahabat apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini silakan sertakan di kolom komentar demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetikimahnya amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati